Hai nah ini manggih Bandung ceritanya esok-esok ini manggih rapat paripurna ibu-ibu kaya awak diwengin ini lho rapatnya paripurna rapat khusus mulai ke manggih aku ini nyangking belanjan yuk ini ada lembayong sutra karo tahu baru tempe iwak pindang lu gimang ini ceritanya kata tak lode elah kok sengkang mas danau koku hahaha lho aku jauh lagi kaya tolu dadaan aku juga lebih kerep samin yang kee jauh tak payek nih uh lada lah lagi mah goleknya ngejari nengkali kuno kaya serena Simba Banu udah kaya anggota Dewan aja ya pakai ada rapat paripurna segala lah tapi itu teh bayesnya mah di banyak gitunya sedena ada yang tahu bayes nggak bayes ini teh nama lainnya jingking atau ada juga yang menyebutnya gorang gasing ukurannya kecil-kecil pisang dan munculnya musiman di pertengahan musim kemarau gitu meski kecil tapi ini teh bukan bayi kepiting ukurannya bakal tetap segitu sampai dia dewasa emang bener oke sih kata mbak Banung bayes paling enak dibikin peye yang bikin spesial hari ini teh mbak Banung nggak cuma bikin peye tapi juga sekalian mau buat sayur lodeh sama sambal tongkol wih favorit emak semua itu mah nah pertama bikin sayur lodehnya dulu ya setelah bumbu halus mbak Banung lanjut siapin bahan lainnya nah ada tahu putih yang dipotong kecil-kecil nih ini tuh misalnya ini tuh misalnya mas yang untu ya awet gak gampang cuklek yang gusih gak bakal abu ini cukup jajah ini coba ini mangi daging atau balungan maka ini tahu terus makan satu gelas ya iya makanya ini kan makan tahu tempe terus tahu tempe terus ada satu gelas kalau ini satu gelas lanjut tumis bumbu yang diulek tadi ah habis itu masukin tahu tempe yang udah diiris-iris baru deh menyusul santannya terakhir daun kacang yang udah direbus tadi hmmm benar emang kata bapak Banung ya ini mah hemat tapi nikmat kelihatannya enak banget ya ini sayur lembayungnya saya ini gorengi pak pindang lor mari goreng pindang lanjut nyambel ya lor ya nah ini pindangnya lor kemarin bertarik si ikat betak umbat tak hilangin dulu ya nah saya ini kalau nyambel lor ini berlambang bawangnya tak goreng lor nyambel tomat saday anak sambal yang mau dibikin sama Mbak Banung teh namanya sambal goreng pindang bumbu yang tadi digoreng terus diulek jangan lupa terasinya lanjut masukin pete sama ikan pindang goreng tadi ya emang ngebayangin pasti harum pisang iya sambal nak saday anak udah pada ngiler ya mau gak jadi hoyong gitu ya sekarang waktunya bikin peye bes nah si Mbak Banung teh punya resep rahasia biar peyeknya jadi renyah pisang nah saat ini peyek lor banung ini meyek ini cukup cukup ini baik ini tepungnya beras setengah kilo terus ngkuk kanjin ini ya setengah kilo tadi ini separuh-separuh langkuk iseng renyah banung dikei apa dikei apa-apa sama jelok itu ya jadi itu tuh rahasianya ya saday anak pakai campuran tepung beras sama tepung kanji wajar itu ya tepungnya sampai sekilo udah beyes naogepan banyak pisang tuang air hangat ke dalam tepung aduk sampai merata adonan udah jadi tambahkan daun jeruk dan daun bawang terus masukkan deh besnya ke dalamnya tinggal goreng tuh biar makin renyah gorengnya juga ada tekniknya gak asal cemplung aja ke minyak panas tapi tuang adonan besnya ke sisi wajan dijamin peyeknya jadi kerenyes-kerenyes Alhamdulillahirrofilalamin akhirnya mari jangan lho jenis ini kok masak kok mau lagi lho pitek hurung lilir sampe pitek kate makan ke rumah kayak apa kayaknya jangan lho jenis ini halah halah ya serap pokoknya yang tinggi semari kayaknya madang ini aku madang dewean ya lho aku bawa udah madang hahaha aduh bener-bener ya masakan Mbak Panung hari ini sukses bikin mangi lerpisan jangan lho cocok lho ini enak tau ini enak tau iya banyak bayes enak tenang tapi si Mbak Panung teh ku mahal sih masak segini banyak makannya cuma sendirian sini emah temenin emah berangkat sekarang yah dari pengandaran jangan dulu dihabisin makanannya ya semuanya ya 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 Terima kasih.